Ada berapa paket ini mas? Ini kan ada tiga paket Ada tiga paket, di hiu semua mas ya Iya hiu semua, ada tiga paket Ada tiga paket, ini sampai Ini yang ini, suri itu gak boleh ada pasirnya Masir, yang disebut masir itu seperti apa? Pakan yang cocok untuk hiu suri itu color atau apa? Seribu koi, seribu warna Sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi semua tetap sehat Dan ikan-ikan koi-nya juga tetap menyenangkan ya sahabat koi Kali ini sahabat koi saya ajak main ke desa Sumberingin Salan Kulon Bitar di tempatnya Mas Manto Itu di Hinata Koi Group Dan kesini untuk apa? Sahabat koi, nanti kita akan lihat Apa kegiatan yang akan kita lakukan di Hinata Koi Oke, karena Mas Manto kemarin kasih kabar Mas ada ikan yang kayaknya keren kalau di review Oke, saya datang dan yuk nanti kita sapa Mas Manto-nya Oke sahabat koi, yuk kita sapa owner dari Hinata Koi Halo Brother Selamat siang Mas Selamat siang Mas Ebisu Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Kabarnya tetap gini-gini aja Mas Ebisu Istri tetap satu Istri tetap satu ya? Alhamdulillah Masih belum nambah Iya Mas Ebisu Oke Ini tadi mohon maaf loh tak mau ambil Oke Lalu langsung telepon Katanya ada ikan bagus untuk di review Apa sih Mas? Bener ya? Ini loh ikannya Itu kan kesukaannya Mas Ebisu ini Joss makanya tak undang khusus Mas Ebisu Waduh hafal banget sama saya ini Mas Manto ini untuk ada Hiyutsuri Hiyuu 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 Karena disini adalah basisnya hiyuu Hiyutsuri Iya Mas ya Siap Jual hiyuu dan ikan paus Gua tutup Bentar Oke Ikan biu dan ikan paus Dan ikan paus Nah sahabat koi Kita pengen lihat ini Mas Manto tau banget ya Kesukaan saya Oh iya iya dong Ikan-ikan keren ini Ada berapa ya paket ini Mas? Ini kan ada tiga paket Ada tiga paket Hiyuu semua Mas ya Iya hiyuu semua Ada tiga paket kan Ada tiga paket ini Ini yang ini Ini saya tata Khusus dulu ini tadi itu yang Nanti sudah siap Givin untuk kontes Mas Oke oh ini bahan Untuk show Oke ini Bahan show Terus yang Yang di sebelahnya ini Ini kan High quality nya Ini high quality nya Terus butuh proses lama Mas ya Masih ada butuh proses Finishing Yang ini kecil Masih kecil Ini masih kecil kan Ini ada Ini ada bahan juga Ini bahan juga Yang kecil-kecil itu Oke Nah Sebelum kita bicara lebih jauh Mas Di Utsuri ini Ini sebenarnya keturunan dari apa sih Mas? Dari Soa Tetep Ini terkenal dari tahun Lama banget Mas ya Dari tahun 2000 Tahun 2000 ya Memang pengembangan showa banyak di petani-petani yang ada di beringin di sini Dan beringin ini juga punya event tahunan Soa Itu untuk para beardernya terutama ya Untuk menunjukkan ikan-ikan koi terbaiknya ya Mas ya Betul Hasil beardingannya Nah ini jadi keurunan showa Ini untuk full merah dan hitam saja Iya Full Hiyut Suri Hiyut Suri Sebutannya Hiyut Dan sahabat koi Kenapa saya suka dengan jenis Hiyut Suri Karena ini tantangannya tinggi sekali Mas Gitu ya Mas ya Dia punya warna beni Merah Dan Sumi Sumi Warna hitam Itu kalau kita keeping Ini sangat bertentangan Betul Iya kan Sumi itu tidak suka cahaya matahari Betul Beni itu tidak suka gelap Nah jadi kalau ikan ini kita taruh di tempat gelap Sumi nya bagus Beni nya bisa kalah Betul Kalau kita taruh di tempat panas Beni nya bagus Sumi nya bisa kalah lah Nah ini sahabat koi Jadi ada trik-trik khusus Dan ini saya pelajari lama banget Dan saya selalu pesen ke Mas Manto Mas kalau ada bahan buat saya Buat saya belajar keeping Saya langsung ke Mas Manto Nah Mas yang sudah ready ini ada dari ses berapa Sampai ses berapa sih Mas ini Ini yang ses 12 cm itu ada 10 ekor Terus yang ses 15 cm ini ada 8 ekor Oke Terus yang 20 cm ini ada 3 ekor Oke Jadi sudah siap lah Nah sahabat koi yuk Mungkin kalau Mas Manto ke So Biasanya pasti dibawa Pasti Hiu mas ya Karena juga namanya Hinata itu juga ada jual ikan hiu Kalau ke kontes pasti dibawa Yuk kalau kita bicara soal yang untuk bahan So ini Mas ya Ya siap Bahan So ini pertimbangan ini Mas Manto untuk ikan-ikan yang ini ini Apa sih Mas sebenarnya? Iya itu pertimbangannya Itu kan kita hanya memfiniskan sumi sama beninya kan Mas Oke Sementara itu kita nunggu Jadi di Utsuri itu gak boleh ada pasirnya Masir? Yang disebut masir itu seperti apa? Hitam kecil-kecil nanti di kulitnya itu Oke ada sumi yang tidak solid Mas ya Iya yang tidak solid itu harus Apa ya istilahnya Harus gak ada? Harus gak ada Kalau bukan bentuk pola Penting itu yang dijaga biar gak keluar Oke nah ini sahabat Khoi Jadi suminya di Hiutsuri itu gak boleh bercecer Mas ya Iya betul Dia harus ngumpul jadi sebuah pola Tapi kalau di luar pola itu namanya masir Iya betul Istilahnya masir Biasanya kalau mas mantau sendiri untuk menghindari pasir itu caranya seperti apa sih Mas? Kalau menghindari pasir itu Mas Itu kebiasaan saya itu Kita lamannya tetap pakannya tetap pakai pakan piping ya Itu terserah apa Tapi kita harus setiap hari ganti air sama ngasih garam Mas Oh oke Itu kalau saya biasanya semacam itu Kan kemarin Mas Yedwisu sudah saya bilangin itu dong Iya saya praktekkan Dan sahabat Khoi pasti pengen tahu sendiri dari ininya sendiri Oke jadi nanti kalau pengalaman saya pasti beda nanti Saya tetap belajar juga ke teman-teman kayak Mas Matko juga Ke teman-teman yang lain bagaimana cara untuk piping yang bagus Jadi penggantian air sering terus penggunaan garam Iya betul Selain dari pakan ya Oke kasih cara Pakan yang cocok untuk Hiutsuri itu color atau apa? Kalau saya sih gak pernah pakai color ya mas Oke Kalau saya sendiri jendengan tahu pakan saya itu justru malah pakan yang biasa Biasa Untuk Khoi tapi bukan yang full color Yang full color bukan Oke Kita pakai yang wicem juga Gak usah lah karena ini gak ada skin di bodinya Bodinya gak ada ya Yang diutamakan itu aja Yang diutamakan apa istilahnya itu Gemuknya aja bodinya aja untuk yang bodi Nah nanti caranya biar kita jaga sumi sama bandinya tadi itu dengan cara Biap dari ganti air Oke Utamakan memang genetik dulu mas Iya gennya Genetik bagus Jika sih pakan bagus Dia akan lebih cakep Tapi genetik bagus di pakan biasa saja Dia biasanya masih bertahan bagus Masih karena terbawa Dan keren sahabat Poi Mas Manto ini Ini dan ini jujur sekali saya bilang Kalau ke kontes ya ikannya gak pernah pakai pakan yang super super Gak pernah Gak pelat beli Gak pernahnya itu karena gak pelat beli pakannya yang bagus Jadi keepingnya Mas Manto ini mengandalkan pertama mungkin di genetik ikan Yang kedua juga maksimal untuk perawatan kolamnya Perawatan airnya Karena pakan Mas Manto ini memang daripada dikasih makan enak Mending Mas Manto makan enak Iya betul lah Kita menyesuaikan 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 keadaan Dan ini banyak banget sahabat Poi Ini mas Kalau semisal nanti ya Next ya Mungkin ini kita berandai-andai dulu ya mas Siap siap Suatu saat kita ngadain Entah itu keeping kontes atau apa Jenis ini mungkin kita Mungkin bisa collab mas ya Siap siap Nanti tolong dibantu aja sama Mas Ebisu Itu kan yang lebih paham Saya itu masalahnya dengan Apa ya Petani Karena jendengan ini lebih fokus ke petaninya Kalau untuk online pengadaan lelang itu sudah gak nonton Mas Siap nanti Sahabat Poi boleh komen di bawah Nanti kalau semisal ada yang pengen diadakan KC Atau apa nanti sahabat Poi bisa tulis komennya di bawah Nanti kita akan mungkin kumpulkan lebih banyak lagi mas ya Iya bisa Tapi yang tetap kita carikan yang benar-benar Nah untuk paham kualitas So Jadi memang untuk ikan-ikannya kita pilihkan yang terbaik Untuk nanti kita belajar bareng Bagaimana cara untuk memelihara ikan Hiyutsuri Biar lebih bagus mas ya Ya siap Dan ini nanti kayaknya ada yang Mas Manto bawa ke So Ini yang sudah dipilih disini ya Sudah saya siapkan itu Nanti kita bawalah ke Bali ya nanti Ke Bali Nah nanti sahabat Poi untuk teman-teman yang ada di Tabanan Dan mungkin ketemu dengan Ebisu dan Mas Manto Mas Manto juga punya channel di Nata mas ya Ya siap Nanti kita ketemu disana dan Mas Manto bawa Kira-kira bawa berapa ekor mas? Ya nanti kita lihat aja mas Ebisu Lebih lah kalau 5 lah ya mas Oke Nah mungkin ada yang teman-teman yang pengen ikut show Terus pengen dapetin ikan ini mas Siap gak apa-apa nanti Kira-kisaran Mas Manto lepas berapa sih mas? Kalau saya itu gak pernah jual mahal mas Ebisu Kita jualnya kan kualitas Kualitas Kalau kayak gini tuh pokoknya yang sudah siap kemu ini Yang minimal ya kita 500 Size 12 ya Size 12 ya Nanti dilihat lagi ikannya mas ya Ya hasilnya nanti gimana kan Lebih banyak lebih murah Lebih banyak pasti dong Mungkin mau diborong satu bug ini Itu nanti harganya bisa nego Dan nomornya Mas Manto ada di kolom deskripsi Sahabat Poi kalau nyari Nanti bisa Atau nanti ketemu di Bali mas? Bisa boleh Atau ikan yang sudah juara Nanti mau dibeli Seti-nya juga boleh Atau bialanya juga boleh Boleh Siap Saya tahu jualan ikan aja Jualan ikan Bialanya dibawa Yang beli aja Mas Manto ini lebih fokus ke Bertani untuk bihan Dan salah satunya adalah Jenis soa Dan masih ada juga ya Kalau jual bibitan Bibitan juga masih ada mas ya Bibitan juga masih ada mas Bibitan kita siap selalu ready Mulai dari size 3 cm Kita siap selalu ready Oke Tinggal pesan aja Tinggal pesan Untuk teman-teman Biasanya di channelnya Mas Manto Atau lebih gampang ke WA-nya Lebih enak di Mas Episu lah Oke Nanti di deskripsi langsung Biar Mas Episu sering kesini ya Kalau lebih lewat Mas Episu kan Mas Episunya sering kesini Kalau saya ingin keeping Misal yang kemarin saya keeping udah jadi Dan udah juara Biasanya Itu kurang menantang saya lagi Saya bisa main ke Mas Manto lagi Mas mana bahan keeping yang bisa Kemarin sudah Kemarin sudah dapet itu Iya Makanya Nanti digabungkan di video disini Mas Episu Boleh Di DMM Mas Episu ambil itu Oke nanti kita review di Bali aja mas Oh gitu Kayaknya akan saya bawa ke Bali nanti Oke oke siap Oke Dan Sahabat Koi ini tadi ya Review tentang jenis Hiyut Suri Jadi Sahabat Koi Kalau ingin cari bahan atau apa Nanti bisa hubungi Mas Manto terima kasih Siap sama-sama Mas Episu Oke Dan nanti saya pilih Di balik layar aja Oke Siap Beres bos Oke Pokoknya jangan khawatir Sesuai requestnya Mas Episu Siap Apa itu Ikan Hiyut Suri Pasti Kita bisa nyam Oke Siap Kita nomor satukan lah Nanti Siap Oke Sahabat Koi Terima kasih udah nonton video kita kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan video-video terbaru dari Episu Koi Seribu Koi Seribu Warta Carikan Koi berkualitas di Episu Koi Manti Terima kasih telah menonton